Halo Rimar, kembali lagi di channel Rimmo Dan kali ini gue akan share sama kalian tentang cara menjaga atau pemelihara atau keeping aquarium air laut dengan umuran yang kecil Atau nano ring tank Dan sebelum itu gue mau cerita sedikit Tentang pandangan orang tentang hobi aquarium air laut Jadi hobi aquarium air laut itu dipandang sama orang Orang-orang awam yang belum tahu hobi ini Itu pasti akan bicara tentang budget ya Karena kan pasti pemikirannya pasti mahal Hobi aquarium itu mahal, ikatnya mahal, koralnya mahal Dan ekumennya pasti mahal-mahalan Ya Dari situ dulu Jadi disitu gue kepengen perubah pandangan Orang-orang ini Yang belum tahu hobi-hobi kita ini Gue pengen kasih tahu Mereka kalau Bisa loh Untuk Bikin akuarium laut Dengan budget yang Gak besar Dan budget yang cukup Untuk memelihara atau untuk mengikmati Keindahan alam Keindahan alam bawah laut itu Jadi Buat kalian yang Belum Tahu atau belum join nih hobi ini Gue harap Setelah nonton video ini Kalian akan tertarik Dan makin banyak orang Yang Akan masuk ke hobi ini Karena hobi ini tuh Menurut gue positif banget ya Jadi Langsung aja Gue mau Balik bagi cara Buat Bikin atau menjaga Belihara air laut Atau Nanolo lifting ini Jadi Yang pertama Kalau Kita punya Alkuarium sekecil ini Sebenarnya Kunci pertamanya Kunci Paling dasarnya itu adalah Ganti air Boleh pakai ASW Atau Boleh pakai NSW Yang atau ASW itu Artificial salt Dan Yang NSW itu Natural sea water Nah Dari situ Tinggal kalian Kalau kalian mau pakai ASW Itu lebih bagus Kalau pakai NSW pun Gak apa-apa Tapi Usahain Kalau kalian mau beli Tanya dulu Usahain Intinya ada di Angka berapa Mungkin Kalian aja dulu Ke sellernya Kalau kalian bawa Defectometer sendiri Nah Terus Hal penting Yang penting Yang penting Yang penting itu adalah Water change Atau Pergantian air Pergantian air Pergantian air Bisa dilakukan Rekomendasi dari gue Rekomendasi dari gue Sediri itu Adalah Satu minggu sekali Tapi Kalau Kalian mau Dua minggu sekalipun Ya tak masalah Ya mungkin jangan sampai Seju bulan Karena Ada Apa Air kan Selalu Bergerak Diadanya ada Kotoran-kotoran Bekas makanan Atau Buk dari ikan Nah Kalau Enggak lama Enggak diganti Sedangkan kita Enggak punya Equipment Yang memadai Untuk Ngurangi mitra Ngurangi Hospat Atau Apalagi Skimmer Kita gak ada Usahain Untuk Kalian Itu Rekomendasi gue Satu minggu sekali Kalau Enggak paling lama Enggak Biar Biota yang ada Di dalam Ngurangi ini Lebih sehat lagi Terus Yang Kedua Yang Kedua Yang Paling penting juga Ini Adalah Auto Top up Atau ETO 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 Itu Berguna Untuk Menambahkan Air tawar Atau RRO Di Aquarium Karena Di Nano Rifting Ini Evaporasinya Lumayan Kencang Teman Jadi Sehari Itu Bisa Turun Banyak Dari Air Tawar Yang Berkurang Bukan Salinity Salinity Tapi Air Asin Air tawar Yang Menguap Jadi Kalian Harus Tambahin Air tawar Untuk Top up Si Air Laut Agar Si Salinity Itu Tidak Turun Kenapa Gue rekomendasi Untuk Autotopar Bisa Pake Pake Pompal Bumi Atau Bisa Pake Dari 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 Belakang Gue Pake Kaya Graffiti Jadi Itu Wajib Kalau Menurut gue Auto Top Up Itu Kunci Yang Penting Jadi Jangan Diremehin Karena Kalau Kita Gak Bisa kita bisa jaga si balance dari kalsium, magnesium, dan kliniti paling enggak kita bisa ngebalance si salinity gitu nah terus kalo protein skimmer sebenernya menurut gua sendiri protein skimmer itu kalo kita punya kolipskini sebenernya enggak penting-penting banget kalo menurut gua gitu gak masalah selagi lu bisa ganti air satu minum sekali nah kan dosing, untuk dosing ntar dulu ya kita bahas dosingnya nanti protein skimmer itu menurut gua opsional kalo kalian ada budget lebih boleh dipakein kalo ga ada ya di dalam masalah dan untuk filtrasi jadi gua pake 2 hang on filter disitu karena konsepnya ini kan apa angwarium yang minimalis ya maksudnya gak ada lalu banyak ekumen yang mahal jadi gua pake hang on filter untuk yang satu itu misinya adalah biologikal filter biologikal filter itu terdiri bisa dari bioring atau bioball atau caldness biologikal filter terus eee banyak lagi ya atau apa gitu atau biasanya yang paling terkenal itu di kobe aku harimlock itu adalah purball kalau enggak purlock nah kalo gua disini pake vivario vivaria vivaria bioring karena harganya affordable itu kan masuk buat budgetnya karena kalo pake marine pure biopol itu harganya 500 ribu itu udah cuman dapet berapa gua luang ya untuk melapa yang gua letak gitu ya dan i know menurut gua lebih lah hal itu nya daripada filternya jadi gua pukusin pakein untuk pake vivario bioring nah terus untuk yang ini hewan bed yang satu itu em gua pukusin sebenernya yang utama itu buat nambahin arus di aquarium karena untuk di aquarium segini itu kita lumayan susah untuk nyari apa eee wavemaker ya wavemaker yang kecil ada sebenernya cuma harganya juga lumayan mahal karena harganya itu sekitar dari 500 ribu jadi pilihannya ya buat gua mendingan gua nambahin filter filter satu lagi buat nambahin arus di aquarium jadi eee menambah itu fungsinya sama eee buat gua naruh si karbonaktif karena karbonaktif itu menurut gua cukup penting ya di aquarium laut karena karena dia eee bisa bikin air itu lebih jernih dan airnya itu gua gak bau gitu jadi gua disini pakai si apa karbon nah terus untuk pencahayaan untuk pencahayaan kalian bisa beli eee lampu yang DIY atau kalian budget lebih kalian bisa beli eee apa paling murahnya opsi paling murahnya di aqua knight yang versi 1 atau versi 2 kalian bisa beli itu kalau kalian punya budget lebih lagi dan kalian pengen experience buat eee keeping nanorift kalian bisa pakai aqua elimination atau pakai radion eee atau yang dia masih rangenya masih masih murah itu kalian bisa pakai loop cycle masalah itu namanya eee apa mau yang mahal kayak radion casil itu lampu-lampu yang budget sudah bagi sultan gitu tapi untuk apa yang segini kalian bisa pakai kalau yang budget kalian kalian bisa pakai kayak gini lampu apa lampu DIY dia pakai LED high power LED dia nah dia pakai HPL terus eee wattnya itu sekitar 40 5 watt jadi udah cukup banget menerangin si aquarium ini dan hasilnya gua cukup lumayan suka karena ini lagu udah setahun lebih gua pakai masih awet sampai sekarang ini masih bagus untuk menerangin si aquarium ini jadi mungkin itu aja ya tipsnya untuk kalian mau keeping dan orif jadi yang pertama itu nantinya water chain yang kedua penting itu adalah auto top up terus skimmer itu fungsional apa opsional sorry opsional terus untuk filtrasi ya paling itu tadi yang gua bilang paling gak karbon bioring atau biobol terserah kalian terus untuk lampu buat budget yang minim kalian bisa pakai HPL DIY banyak-banyak jual sekarang dan spectrumnya juga bagus-bagus jadi kalian gak perlu minum gak perlu takut untuk mulai koalimbalut karena koalimbalut itu bisa di-give even tanpa filtrasi kalian bisa cek di luar negeri itu banyak banget ilmunya dan kalian harus belajar jadi gua kepengennya di koalimbalut ini dan mempatok sama apa budget yang harus sekian 10 juta atau lu harus pakai lampu yang ini atau lu harus pakai filtrasi yang itu semua kalau kita mampu kalau kita gak mampu kita budgetnya kecil ya nonton-nonton video gua atau nonton video-video luar yang lain banyak koalimbalut kasih tutorial untuk gimana kipin nano itu apa itu aja sih tipsnya kalian dan semoga video ini bisa buat kalian tertarik untuk biara atau memelihara biota-biota laut di rumah kalian dengan budget yang gak terlalu besar tapi kalian bisa menikmati pemenangan alam bawah laut itu aja mungkin nanti di next video gua akan bikin lagi video-video lainnya jadi jangan lupa untuk di subscribe dan like kalau kalian suka kalau kalian setuju juga sama opini gua tentang cara pelihara world note ini dengan budget yang cukup murah so jangan lupa sekali lagi subscribe like comment segitu aja jadi gua so happy living guys terima kasih